Halo Bro, sampai ketemu lagi di channel kami di channel Jain AC Service Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tips ilmu Bagaimana cara untuk mengatasi kompresor AC mobil yang bocor Ini kompresor AC mobil bocor ya Bro Ini sudah kelihatan banget Di sini banyak sekali oli kompresor yang merempes ya Bro Yang bocor dari lip sealnya Dan kemudian kita lepas dulu centerpiece Ini untuk kompresor ini kompresornya Denso ya Bro Ini tipenya kompresor Denso AS 15 Kita lepas centerpiece Dan ini centerpiece sudah kita lepas Kemudian kita lepas juga Polinya Ini ada sleep ringnya ya Bro Untuk polinya ini Ini adalah sleep ring Kemudian kita menggunakan tracker untuk melepas polinya Perlu kita ketahui kalau kompresor sudah merempes seperti ini Ini berarti freon juga sering habis ya Bro Atau sering mengisi freon Dan ini adalah Sepulnya Sepul magnetnya Ini juga ada sleep ringnya ya Dan kita lepas Nah sudah kelihatan Kepala dari kompresornya Memang Merempes oli ya Dan kita tes dulu Apakah benar Lip seal kompresor ini Bocor Kita tes Menggunakan Angin kompresor ya Bro Lubang hisap Dan lubang Keluarnya kita tutup Seperti ini Dan kemudian kita Tekan dengan Angin kompresor Coba kita perhatikan Bocornya Kencang banget ya Sampai tidak kelihatan Busa yang Keluar Dan ini langsung keluar ya Keluar dengan cepat Sangat-sangat kelihatan Dan kita lepas Baut Kunci L nya Baut di Kepala kompresor Dan ini nanti kita Ganti satu set saja ya Bro Untuk Seal nya Supaya Di kemudian hari Tidak Terjadi Kebocoran Di bagian Kompresor ini Makanya ini Kita ganti Satu set Seal Kompresor Ini Seal valve nya Dan Val valve nya Juga kita lepas Di dalamnya Val valve ini Juga ada Seal nya Dan inilah Seal Val valve Kompresor A15 ya Denso A15 Ini Punya Mobil Panther ya Bro Dan kita Lepas Kepala Kepala Kompresor Kepala Kompresor Dan untuk Lip seal nya Kita lepas juga Kita Tekan Menggunakan Ini saya Menggunakan Obeng ya Dan inilah Lip seal Yang saya maksud Yang bocor Parah tadi ya Seperti ini Bentuknya Dan ini Untuk Seal yang baru Sudah saya Siapkan Satu set Dan ini Yang lama Yang sudah Rusak Memang Kelihatan Sudah Gepeng ya Atau Sudah Cemet Bahasa Jawanya Dan Kita Lepas Ini untuk Kompresor nya Ini di permukaan Seal Kita bersihkan Sampai Bersih ya Supaya Tidak ada Kotoran Yang nanti Mengganjal Seal Dan akhirnya Bisa Terjadi Kebocoran Lagi Dan Perlu kita Ketahui Pemasangan Seal Seperti ini Jangan Menggunakan Lim ya Bro Ini cukup Kita kasih Dengan Oli Olinya Ya Oli Kompresor Juga Tidak ada Oli Khusus Dan Kemudian Ini Belakangnya Kompresor Juga Kita Ganti Ya Seal Nya Seal Nya Memang Sudah Rusak Semuanya Ini Bro Walaupun Belum Kelihatan Bocor Tapi Kita Ganti Saja Karena Sudah Gepeng Seal Nya Dan Di setiap Permukaan Seal Kita bersihkan Sampai Benar-benar Bersih Ini Saya Menggunakan Tisu Untuk Membersihkan Di permukaan Seal Seperti Ini Dan Kemudian Kita Pasang Lagi Seal Yang Baru Dan Kita Kasih Oli Ini Adalah Valop Dan Ini Untuk Valop Tekan Atau Press Dan Inilah Seal Lip Seal Yang Saya Masuk Tadi Yang Mau Saya Ganti Intinya Yang Bocor Di Lip Seal Yang Kelihatan Bocor Sekali Bocor Kencang Sekali Ini Tadi Dan Ini Sudah Kepasang Untuk Lip Seal Kelihatan Ya Bro Lip Seal Yang Saya Pasang Di Dalam Dan Kemudian Untuk Memasang Lip Seal Kita Pergunakan Alat Seperti Ini Ini Bisa Dinamakan Peluru Di Bengkel Saya Ini Namanya Peluru Nanti Bisa Supaya Lip Seal Tidak Rusak Menggunakan Alat Seperti Ini Dan Kita Tepatkan Ini Ada Knock Ya Ini Sudah Terpasang Sudah Tepat Dan Pelurunya Kita Ambil Kemudian Kita Baut Lagi Dan Kita Kencangi Menggunakan Kunci L Ya Kita Pastikan Benar Benar Kencang Dan Rata Ya Bro Dan Untuk Seal Ini Adalah Seal Falop Kita Pasang Juga Dan Tetap Menggunakan Trick Yang Sama Dengan Menggunakan Oli Untuk Pemasangannya Jangan Menggunakan Lim Ya Bro Dan Sebelumnya Kita Bersihkan Di Permukaan Seal Dan Kemudian Kita Pasang Ini Juga Ada Pen Untuk Knock Dan Disini Juga Menggunakan Seal Seal O-ring Ya Dan Langkah Selanjutnya Setelah Kita Pasang Seal Sial Kompresor Ini Kita Tes Apakah Masih Ada Kebocoran Apa Tidak Kita Tes Menggunakan Angin Kompresor Ya Bro Ini Saya Tekan Sampai Berapa Ini 150 Ya Bro Dan Selanjutnya Kita Masukkan Kedalam Air Supaya Bisa Ketahuan Kalau Sampai Ada Kebocoran Walaupun Bocor Sedikit Akan Ketahuan Ya Kalau Kita Masukkan Kedalam Air Dan Kemudian Kita Pasang Kita Pasang Lagi Magnet Kelat Dan Setelah Ini Sudah Siap Untuk Kita Pasang Di Unit Mobil Ini Sudah Tepat Dan Polinya Sudah Terpasang Dengan Rapi Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Ikuti Terus Video Video Video